Kalau dia bilang saya rohnya leluhur, jangan juga percaya Karena orang yang sudah meninggal, rohnya tidak bisa pulang Andekan rohnya pulang, mending pulang daripada disiksa di alam kubur Karena alam kubur itu ada siksa Ada nikmat juga Jadi ngapain pulang, ngapain daripada disiksa mending pulang kalau bisa pulang Padahal orang yang sudah meninggal, itu rohnya tidak bisa kembali Tapi memang keyakinan di masyarakat kita banyak yang meyakini rohnya itu pulang kalau malam Jumat Saya pernah dengarkan di masjid yang kurang lebih bunyinya begini Malam jemua, poro mayit pada dile umah Bali ing kuburan, ilu weting dileweran Nah ini tidak benar Ini kalau mayitnya pada mulai Teman-teman baru ketemu sudah tadi? Ya, baik Orang di alam kubur itu ada nikmat, ada siksa Disana disebut alam barzah Itu karena alam yang terdinding, yang tidak mungkin kembali ke dunia Sehingga jangan sampai kemudian Pada saat ada orang keserupan Kelihatannya pesannya bagus Supaya orang sholat Tapi menanamkan akidah yang salah Seolah-olah orang yang sudah meninggal bisa kembali lagi dan bisa melarikan diri ketika disiksa Kemudian orang yang mendengarkan berpikir Ada yang berpikir Saya harus sholat biar tidak disiksa seperti Mbah Pawiro Tapi di satu sisi ada yang berpikir Enak ya, disiksa bisa melarikan diri Padahal tidak bisa Jadi ini akidahnya harus ditantani Jangan lupa like, share, dan subscribe